Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi Farhul Mu'in yang kemarin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atau adanya jamaah jumlahnya yang sedikit Bimasjidin itu dimasjid Mutayokonin yang diyakinkan Hiluh ardihi Kehalalan dari bumi itu Jadi kalau seandainya ada dua jamaah yang dilaksanakan Satunya jumlahnya lebih banyak Akan tetapi bumi dari masjid itu belum jelas Halal atau tidak Apalagi sudah jelas Bumi yang haram Entah hasil wasop Atau mungkin hasil turian Atau mungkin kurang resmi Atau yang lainnya Sedangkan jamaah yang jumlahnya lebih sedikit Itu sudah jelas halal Dari bumi itu Atau masalah harta para donatur Harta dari para donatur Yang di jamaah jumlahnya yang lebih sedikit Itu sudah jelas tentang kehalalannya Sedangkan di jamaah yang jumlahnya lebih banyak Harta dari para donatur itu belum jelas Maka dalam hal ini Saya lebih utama mengikuti sholat berjamaah Dengan jamaah jumlahnya yang lebih sedikit Atau masjid itu akan menjadi kosong Baik masjid itu lebih dekat maupun lebih jauh Dengan ketidakhadiran saya Karena saya di tempat itu Di masjid jumlahnya yang lebih sedikit menjadi imam Atau makmum atau para jamaah Di masjid yang jumlahnya lebih sedikit Itu akan hadir Kalau memang Saya hadir di tempat itu Karena mungkin saya termasuk Tokoh umpamanya Maka dalam hal ini Fakolilul jam'ih Fidelika afdoluh Maka Dalam hal ini Jamaah jumlahnya yang lebih sedikit Itu lebih utama Daripada kita mengikuti jamaah Yang jumlahnya lebih Lebih banyak Jadi Fidelika ini Kembali kepada masalah-masalah Yang saya baca tadi Kembali kepada masalah Masjid jamaah Jumlahnya yang lebih sedikit Tapi sudah jelas halal Baik tanahnya Sudah jelas halal Harta para donatur Sedangkan di jamaah jumlahnya Yang lebih banyak Itu tidak jelas Kehalalan tanahnya Dan kehalalan para harta donatur Yang kedua Kalau saya seandainya Solat Atau Meninggalkan Masjid yang jamaahnya Lebih sedikit Maka ini akan menjadi kosong Karena saya termasuk Tokoh mungkin di tempat ini Atau saya termasuk Imam umpamanya Maka Saya lebih utama Solat di jamaah jumlahnya Yang lebih sedikit Bahkan sebagian ulama Membahas Seandainya masjid itu Akan menjadi kosong Membahamanya Kalau saya solat Di masjid itu Maka Solat sendiri pun Saya lebih utama Daripada saya Solat berjamaah Di masjid lain Cuman Pendapat yang lebih kuat Itu berbeda Artinya Yang lebih utama Kita Solat di masjid Yang ada jamaahnya Dibandingkan Solat di masjid Yang kosong Wallahu a'lam Bisawab Al-Fatiha Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati